Halo teman-teman, di video kali ini admin mau nyeritain film yang berjudul Midnight Driver. Film ini menceritakan tentang seorang pria pekerja keras yang berprofesi sebagai supir taksi selama bertahun-tahun demi memperbaiki kehidupannya yang dulunya berasal dari keluarga miskin. Lalu pada suatu ketika, pria ini mendapat penumpang wanita cantik dari negara China yang tiba-tiba aja dipukulin oleh seorang pria waktu mereka sampai di tempat tujuan. Pria ini pun lalu berinisiatif untuk menyelamatkan wanita tersebut dan akhirnya merasa jatuh cinta dengan kecantikan dan ketulusannya tanpa mengetahui kalau wanita itu bekerja sebagai PSK. Nah, kira-kira bagaimanakah kisah pria dan wanita ini selanjutnya? Yuk langsung aja admin mulai alur cerita filmnya. Cerita film ini berawal dari seorang pria bernama Sam yang bekerja sebagai supir taksi di kota New York. Namun Sam bukanlah member taksi online seperti Grabcar atau sejenisnya melainkan ada seorang operator bernama Lynn yang mengarahkannya untuk menjemput dan mengantar para penumpang. Terlahir dari keluarga miskin, Sam ternyata merupakan pria pekerja keras dan di tahun ini dia mampu membeli mobil BMW seharga 65 ribu dolar. Biasanya Sam akan kembali ke apartemennya saat pagi hari dimana dia gak lupa untuk menabung bagi masa depannya dan segera beristirahat agar di malam hari dia siap untuk mengantar penumpang. Kemudian di malam berikutnya Sam mendapat tugas untuk menjemput seorang penumpang di sebuah daerah yang bernama Jamaica. Ceritanya daerah itu dikenal sebagai kawasan berbahaya sehingga Lynn menyuruh Sam untuk berhati-hati dan boleh membatalkan orderannya jika dia melihat anggota geng yang bersenjata. Ketika sampai di tempat tujuan penumpang Sam ternyata adalah wanita dari China yang awalnya cukup meragukan karena dia gak bisa berbahasa Inggris. Lynn pun mengatakan kalau mungkin aja pacar wanita itu yang memesan jasa mereka dan Lynn juga mengajarkan Sam sedikit bahasa Mandarin untuk memberi tahu kalau dia adalah sopir taksi. Begitu mereka masuk ke dalam mobil Sam langsung mengajak wanita yang bernama Lily itu untuk berkenalan sambil mengobrol. Namun karena adanya sengketa bahasa di antara mereka Lily hanya bisa cengar-cengir dan anggu-anggu waktu mendengar ocehan Sam yang gak ada habisnya. Ketika sampai di tempat tujuan Sam mengajak Lily untuk berfoto bersama dan begitu dia keluar dari mobil Lily tampak bingung dengan daerah tersebut. Beberapa saat kemudian Sam gak sengaja melihat Lily yang lagi dipukulin oleh seorang pria sehingga dia langsung berinisiatif untuk menolong Lily dan membawanya pergi dari tempat itu. Di tengah perjalanan Lily tiba-tiba aja meminta Sam untuk kembali dan mengantarnya agar bertemu dengan pria tersebut. Namun Sam gak mau menuruti keinginan Lily dan akhirnya memutuskan berhenti di pinggir jembatan untuk menenangkan Lily yang merasa sangat panik. Karena khawatir dengan keadaan Lily Sam lalu bertanya apakah Lily punya keluarga atau teman yang bisa dia kunjungi untuk menghindar dari pria yang memukulnya. Sayangnya Lily gak punya kenalan dekat di kota ini sehingga Sam ingin mengajaknya ke apartemen dan mencoba menjelaskan kalau dia gak akan menyakitinya. Singkat cerita saat mereka sampai di apartemen Sam kemudian bercerita kalau dia juga merantau ke kota New York untuk bekerja. Di sana Sam kemudian ingin menawarkan Lily segelas air tapi Lily lebih memilih wine atau minuman beralkohol dan meminumnya sampai 2 gelas. Mengingat Lily udah dipukulin oleh seorang pria Sam lalu mengambil kantong es untuk mengobatinya dan bertanya apakah pria itu pacar Lily atau bukan. Lily pun akhirnya memberitahu kalau dia ingin mandi dan karena Sam gak punya baju wanita dia terpaksa meminjamkan bajunya sendiri serta mempersilahkan Lily untuk tidur di kamarnya. Keesokan paginya saat Lily udah terbangun dia kemudian melihat Sam yang lagi membuat sarapan bagi mereka. Sebagai seorang tamu, Lily ingin membantu Sam untuk memasak sarapan tapi tiba-tiba aja pandangannya menjadi kabur dan gak lama kemudian Lily akhirnya jatuh pingsan. Ketika Lily udah sadar Sam lalu memberitahu kalau dia mengalami flu dan demam tinggi dan kejadian ini membuat Sam teringat tentang almarhum ibunya. Sam pun akhirnya meminta izin untuk tidak bekerja selama beberapa hari dan setelah itu dia langsung membuatkan sup hangat bagi Lily agar Lily bisa makan dan bisa cepat sembuh. Keesokan harinya Sam kembali membuatkan sarapan bagi Lily dan memberikannya sebuah ponsel yang udah terinstall aplikasi penerjemah. Ternyata aplikasi itu sangat membantu Sam dan Lily untuk berkomunikasi sehingga Sam bisa bertanya tentang kondisi Lily dan bagaimana rasa dari masakannya. Mengetahui kondisi Lily udah baikan Sam lalu ingin mengajak Lily untuk pergi keluar karena selama ini mereka terjebak di apartemen kecil tanpa hiburan apapun. Sam pun mengatakan kalau dia gak pernah punya pacar atau adik perempuan jadi dia sengaja membelikan baju bagi Lily agar Lily gak merasa malu ketika keluar dari apartemen. Terima kasih, Sam. Di tengah perjalanan Lily jadi semakin rajin menggunakan aplikasi penerjemah agar dia semakin lancar berbicara dengan Sam. Di sana, Sam mengatakan kalau dia akan mengajak Lily ke bagian utara dari kota New York yang selalu dia kunjungi di saat merasa jenuh dengan kehidupannya yang sangat membosankan. Dalam perjalanan tersebut Sam lalu mengajak Lily untuk bermain di sebuah sungai dan beristirahat di suatu tempat sambil melihat pemandangan. Sam pun merasa kalau hubungan mereka udah bertambah dekat tapi begitu Sam mencium Lily Lily tiba-tiba aja menghindar tanpa memberitahu apa alasannya. Lalu pada suatu malam Sam kembali memberikan hadiah kepada Lily berupa sebuah kalung berisi cincin yang baru ia beli. Namun pada saat itu pandangan Lily teralihkan ke seorang anak perempuan dan tanpa sadar dia memanggil nama Ting Ting yang membuat Sam jadi merasa bingung. Ketika Lily sedang merenung dan bersedih dia dihampiri oleh pria gundul bertampang penjahat kelamin yang tiba-tiba memaksanya untuk bersenang-senang di sebuah hotel. Beruntung Sam datang tepat waktu untuk menolong Lily tapi dari kejadian itu Sam bisa menyadari kalau pria gundul barusan tampaknya pernah bertemu dengan Lily. Begitu mereka sampai di apartemen Lily kemudian bercerita kalau dia berasal dari keluarga miskin yang tinggal di negara Tiongkok. Ceritanya Lily udah menghabiskan tabungannya untuk bekerja ke Amerika tapi sesampainya di kota New York dia malah dijadikan pelacur dan diancam akan dideportasi. Sejak Sam menolongnya dari pria bernama Ricky Lily ternyata berpura-pura kalau dia gak bisa berbahasa Inggris karena takut Sam akan mencari tahu tentang pekerjaannya sebagai seorang PSK. Lily pun mengaku kalau dia udah sering dipukulin oleh Ricky dan karena saking banyaknya pria yang udah menidurinya Lily menganggap kalau dirinya hanyalah wanita rendahan. Setelah mendengar pengakuan dari Lily Sam menjadi sangat marah dan merasa bingung apa yang harus dia lakukan dalam keadaan ini. Sam yang galau pun akhirnya memutuskan untuk bekerja sebentar tapi Lynn gak memberitahu kalau calon penumpangnya adalah Ricky yang sebelumnya memakai jasa mereka untuk mengantar Lily. Pada pertemuan itu Ricky lalu memberitahu kalau dia adalah seorang detektif dan kalau Sam gak percaya Ricky mempersilahkannya untuk menelpon polisi. Pada saat itu Ricky akhirnya meminta Sam untuk mengantarnya ke suatu tempat sambil berbicara tentang pekerjaan Sam sebagai supir taksi dan bagaimana dia bisa membeli mobil seharga 65 ribu dolar. Sesampainya di tempat tujuan Ricky kemudian mengajak Sam masuk ke apartemennya untuk mencari tahu tentang kehidupan Lily. Di sana Ricky ternyata ingin menunjukkan anak Lily bernama Ting Ting dan mengatakan kalau dia sangat marah kepada Lily karena tidak bertanggung jawab kepada putrinya. Ricky yang mengaku sebagai sepupu Lily lalu memberitahu kalau Lily hobi meminum alkohol dan sering berbohong kepada orang-orang tentang kehidupannya. Ricky pun mengatakan kalau dialah yang selalu membereskan masalah Lily oleh karena itu dia meminta tolong Sam untuk membujuk Lily pulang dengan alasan Ting Ting rindu kepada ibunya. Begitu Sam kembali ke rumah dia kemudian menjadi curiga kepada Lily dan langsung mengecek keberadaan tabungannya. Gak lama kemudian Lily datang membawa sarapan bagi mereka sehingga Sam buru-buru menyembunyikan tabungannya karena takut Lily akan melihat dan berniat untuk mencurinya. Sam yang lagi dipenuhi dengan rasa curiga lalu memberitahu kalau dia bertemu sepupu Lily bernama Ricky tapi Lily membantah kalau Ricky bukanlah sepupunya. Sam yang terpengaruh pun akhirnya menyuruh Lily agar berhenti mengarang cerita dan memintanya untuk segera pulang karena Ting Ting sangat merindukan ibunya. karena Sam terus aja memaksanya untuk pulang Lily akhirnya gak bisa berbuat apa-apa selain menuruti keinginan Sam. Pada saat itu Lily langsung mengembalikan kalung pemberian dari Sam tapi sebelum keluar dari apartemen Lily sempat pergi ke toilet dan akhirnya berpamitan kepada Sam. Ketika Lily keluar dari apartemen Ricky ternyata udah di depan untuk menjemputnya dan mengatakan kalau dia bisa mengetahui tempat Sam berkat pekerjaannya sebagai polisi. Namun Sam tiba-tiba aja melihat kalau tabungannya udah menghilang sehingga dia menjadi curiga kepada Lily yang mungkin mengambilnya waktu pergi ke toilet. Gara-gara kehilangan tabungan dan wanita yang dia sukai Sam akhirnya memutuskan untuk pergi ke apartemen Ricky. Namun ternyata ruangan tersebut bukanlah apartemen untuk tinggal melainkan sebuah penginapan satu malam yang kebetulan udah disewa oleh seorang pria. Semenjak Lily pergi dari apartemennya Sam akhirnya sadar kalau dia udah jatuh cinta kepada Lily dan kini dia hanya bisa mengenang kebersamaan mereka. Namun dibalik perasaan itu Sam juga menyimpan keraguan kepada Lily akibat cerita dari Ricky yang berbeda versi dan dia juga ada rasa kasihan kepada Ting-Ting. Di saat Sam lagi bersih-bersih dia tiba-tiba menemukan alat pelacak di mobilnya sehingga Sam langsung melapor kepada polisi sebut saja bernama Jamal. Di sana Sam mengaku kalau dia telah kehilangan uang sebanyak 29 ribu dolar serta melaporkan perbuatan Ricky yang udah meletakkan alat pelacak di dalam mobilnya. Untuk memperkuat keterangannya Sam lalu menunjukkan video deskamp waktu Ricky memukulnya jadi Jamal bisa mengetahui kalau Ricky adalah buronan polisi. Selain itu Sam juga melapor kalau mungkin aja Ricky terlibat dalam perdagangan wanita sehingga Jamal akhirnya mengajak Sam untuk bekerja sama dan menghubungi polisi jika Sam bisa mengetahui keberadaan Ricky. Mengingat Sam pernah menjemput Lily di daerah Jamaika dia kemudian nekat pergi ke kawasan itu untuk mencari keberadaan Lily. Kebetulan Sam tahu beberapa lokalisasi di daerah tersebut dan untungnya dia bisa menemukan salah satu rumah yang ternyata mempekerjakan Lily sebagai seorang PSK. Ketika Sam masuk ke dalam kamar dia melihat seorang wanita bertubuh mulus di atas kasur dan akhirnya percaya kalau Lily dipaksa menjadi seorang pelacur. Sam pun lalu bertanya tentang tabungannya yang udah hilang tapi Lily dengan tegas mengatakan kalau dia gak pernah mengambil uang apapun karena dia bukanlah seorang pencuri. Dalam pertemuan tersebut Lily kemudian bercerita tentang masa lalunya dimana dia dihamili oleh pacarnya waktu masih tinggal di negara China. Ternyata pacarnya lah yang menyuruh Lily untuk merantau ke Amerika dan begitu Ting-Ting udah lahir dia malah bertemu dengan Ricky yang selalu memaksanya menjadi PSK. Setelah mendengar cerita itu Sam lalu berencana untuk mengajak Lily kabur dari tempat ini dan kebetulan Ting-Ting juga berada di ruangan bawah. Awalnya Lily merasa takut dengan penjaga yang berada di luar tapi Sam mengatakan kalau dia gak akan meninggalkan mereka dan mengaku kalau dia udah jatuh cinta kepada Lily. Beberapa saat kemudian Ricky dan anak buahnya tiba-tiba aja masuk ke dalam kamar sebelum mereka berdua sempat kabur. Di sana Sam mencoba untuk menawarkan uang demi menebus kebebasan Lily tapi Ricky sempat menolak dan mengatakan kalau Lily hanya disewakan kepada orang-orang. karena Sam ngotot ingin menebus Lily Ricky akhirnya meminta uang sebanyak 30 ribu dolar dan Sam juga harus menebus Ting-Ting dengan harga yang sama. Sam pun akhirnya ingin menukar mobilnya yang seharga 65 ribu dolar dan karena kebetulan Sam datang dengan membawa BPKB mobilnya Ricky akhirnya setuju dengan penawaran tersebut. Ricky setelah Sam selesai menandatangani BPKB-nya Ricky jadi merasa sedikit heran kenapa dia mau menukar mobil mahalnya dengan seorang PSK. Gak lama kemudian anak buah Ricky akhirnya mengantar Ting-Ting kepada Lily dan karena urusan mereka sudah selesai Ricky langsung mengusir Sam dan Lily dari tempat itu. Ketika mereka keluar dari rumah tersebut Lily ingin berterima kasih karena Sam telah menyelamatkan mereka dan akhirnya Sam mengajak Lily dan Ting-Ting kembali ke apartemennya. Di sana Sam tiba-tiba aja teringat kalau kotak tabungannya terjatuh di kolong meja sehingga dia akhirnya mengetahui kalau gak ada seorang pun yang mencuri tabungannya. Beberapa hari kemudian polisi polisi akhirnya berhasil menangkap Ricky dan anak buahnya berkat alat pelacak yang sengaja Sam taruh di mobilnya. Polisi pun kemudian meminta Lily menjadi saksi di pengadilan dan setelah kasus perdagangan esek-esek itu sudah selesai Lily dan Ting-Ting akhirnya bisa hidup bahagia bersama Sam. Nah oke teman-teman sekian ya perjumpaan kita di alur cerita film yang berjudul Midnight Driver Semoga teman-teman semua merasa terhibur sama alur cerita film ini dan sampai jumpa di video yang berikutnya selamat menikmati